Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono, kecewa, Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-22-2023, hal itu karena terdapat tiga pemain Persib Bandung, yang sempat berlatih habis-habisan demi mempersiapkan diri untuk membela tim Nas Indonesia di ajang Piala Dunia U-20. Diketahui tiga pemain Persib Bandung tersebut antara lain seperti Kakang Rudianto, Roby Darwis, dan Ferdian Shah. Selain itu, tim Persib Bandung telah mengorbankan markas Stadion GBLA untuk menjadi salah satu venue pada ajang bergengsi tersebut. Dengan pengorbanannya itu, maung Bandung rela ngungsi untuk bisa menjamu semua lawannya di Liga 1 2022-2023, saya mewakili klub jelas sangat kecewa terkait Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20-2023. Sebab, ada tiga pemain kami di tim Nas U-20 dan Stadion GBLA sebelumnya telah ditunjuk sebagai venue pendamping akhirnya tak bisa digunakan, ujar Teddy Cahyono, Kamis, 30 Maret 2023. Meski gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20, Persib Bandung menegaskan akan terus menatap masa depan dan mencoba mengambil hikmahnya dari kejadian. Terlebih lagi, akan berusaha memaksimalkan kembali Stadion GBLA untuk menjadi markas utama dan tempat berlatih para penggawam maung Bandung di sisa kompetensi musim ini.